menghadapi kompetisi Liga 2 2020 Sriwijaya FC berhasil mendatangkan 3 Keeper Anjar ke Bumi Sriwijaya ketiga Keeper ini adalah Imam Arif Padilla Ex Keeper Persebaya Rudin Rudin Raja Ex Keeper Pasika Tegal dan Haris Rotunsulu Ex Keeper Pasipal Palu pelatih Keeper SFC Peri Rotunsulu mengakui ketiga Keeper baru SFC saat ini memiliki kemampuan yang cukup mumpuni ketika Keeper ini diakini mampu bersaing di kompetisi Liga 2 musim 2020 terkait dengan siapa yang nanti bakal ditunjuk sebagai Keeper Utama Peri mengaku belum bisa memastikan pasalnya ketika Keeper ini wajib bersaing secara sehat guna merebut posisi Keeper Utama Dalam masa persiapan awal ini Peri akan lebih banyak menekankan kemampuan seorang Keeper dalam menguasai pertandingan hingga membaca permainan lawan Pertandingan 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 Seperti Kapan dia harus keluar Kapan dia harus distribusi Pertandingan paling hal-hal yang berkaitan area gawang saya tahu Imam dari Liga 1 yang ada beberapa tidak mungkin dia tidak ada kekurangan jadi dari kekurangannya dia itu yang saya harus evaluasi kalau dari teknik skill dan kemampuan mereka kalau itu nggak usah dirambutkan lagi ya saya rasa bisa bersaing untuk mental mereka sendiri gimana kalau mental saya rasa semua mental yang bagus mungkin ada sedikit-sedikit yang ya tadi kekurangannya yang harusnya tambah terima kasih